Intro Kebakaran lahan di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terjadi sejak 10 hari yang lalu, akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan dan hutan di Gunung Tampomas dengan luas 370 hektare berhasil diantisipasi dan dipadamkan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Perhutani, BPBD, dan para relawan. Berdasarkan hasil evaluasi dan melihat kondisi seluruh area lahan yang terbakar, sudah padam. Tim BPBD beserta tim penanggulangan kebakaran hutan yang terlibat menyatakan kondisi aman dan bisa terkendali. Posko pemadaman kebakaran pun resmi ditutup. Alhamdulillah kita sudah menginjak pada hari ke-10 terjadinya karutlah di sekitar Gunung Tampomas. Ya, barusan dari anggota tim yang dipimpin langsung oleh Padalami dan Pak Kaposek, beserta seluruh relawan dan juga seluruh BPBD dari Tagana dan semua yang terlibat. Dari 370 hektare yang ada di kawasan Gunung Tampomas ini hingga titik terakhir ini, insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi aman. Meski demikian, pantauan dan monitoring antisipasi terus dilakukan. Koordinasi antar dinas dan instansi pun masih terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali. Diki Guntara, Bandung TV Bicara, Bandung TV Terima kasih.